Intro Ya pemirsa, pemerintah kini sudah memperlakukan new normal yakni membuka kembali aktivitas masyarakat dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan demi menekan laju penyebaran virus corona. Di sisi lain, kurva pasien positif corona yang disampaikan pemerintah hingga kini belum juga melandai. Namun, penerapan new normal sudah dilaksanakan per tanggal 1 Juni 2020 di empat provinsi yakni Jakarta, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Jawa Barat demi menstabilkan roda perekonomian di Indonesia. Dan Banyuangi kini juga bersiap membuka destinasi wisata, pelayanan publik, dan aktivitas keagamaan di era new normal. Lantas, bagaimana tanggapan warga mengenai penerapan new normal ini? Mari kita cari tahu seperti apa tanggapan para warga Banyuangi. Tim Banyuangi TV berusaha mencari pendapat dari beberapa warga Banyuangi mengenai pemberlakuan new normal. Akan ada banyak sekali pendapat warga yang tentu berbeda-beda. Ini dia tayangannya untuk Anda. Bisa minta waktunya sebentar? Iya. Oke. Bapak, dengan Bapak siapa? IP Arjono. Bapak? IP Arjono. IP Arjono. Iya. Bapak tahu istilah new normal atau tidak? Iya. Apa, Pak? New normal itu adalah berlakukannya normal kembali dalam COVID-19 ini. Kemulian kembali kan? Seperti semula itu, nggak ada PSBB-nya. Menstabilkan normal lagi seperti aktivitas semula, seperti semula lah. Yang saya mengetahui itu hanya ya itu kembali lagi normal lagi. New normal itu beraktivitas kembali dengan menggunakan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dan juga pakai masker apa gitu. New normal itu aktivitas yang agak dibebaskan, tapi ada peraturan sendiri, ada protokol yang harus kita jalankan. Tatanan baru untuk kedepannya dengan yang ada sekarang, yang lagi COVID-19 rame ya, seperti itu. New normal, ya programnya Pak Jokowi untuk menjalankan aktivitas seperti biasa dalam keadaan pandemi ini. Kalau new normal ini menurut saya bahkan nyukan baru. normal, ya seperti banyak ini, Pak. Menjalankan sesuatu kayak biasanya, tapi dengan cara yang baru. Contohnya kayak protokol kesehatan, yang sekarang kan lagi COVID-19, cuman ya aktivitasnya kayak biasanya, cuman cara perilakunya baru, kayak gitu. Kita membentuk sistem yang normal, yang diperbarui seperti itu, dengan kesehatan gitu. Ya penerapan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita sebutnya new normal atau normal baru. Itu akan rutin oleh masyarakat. Bapak setuju atau tidak diterapkannya new normal? Setuju saja. Yang penting, pemerintah daerah ikut juga bertanggung jawab memperlakukan new normal ini, terutama untuk kebuatan Banyuwangi. Ya setuju, tapi kalau masih ada COVID-19 gini ya was-was juga sih. Tapi kalau nggak ada new normal, perekonominya terasa mati. Setuju banget, Mbak. Kenapa rasanya? Ya soalnya anak-anak kasihan yang mau meneruskan pendidikan, jadi terlambat untuk orang bekerja, biar mencari nafkah lah, Mbak. Ya setuju, setuju aja. Kenapa, Pak? Karena ya imbasnya dari kayak saya itu pedagang ya. Satu, pedagang harus mengaturan dari pemerintah, tidak boleh dimakan sini, harus dibungkus, kan gitu. Kan juga mempengaruhi. Setuju. Tapi, anu, apa, dengan cara menjaga kesehatan juga, soalnya kan untuk new normal itu kan, untuk pedagang kan menguntungkan, gitu. Tapi kalau untuk keluar-keluar sih, anu, kasihan anak-anak gitu, itu kasihan. Cuman kan untuk gini, untuk usaha itu new normal itu baik. Kalau saya sih setuju ya, itu untuk apa, kan dalam kehidupan sehari-hari juga kan kita membutuhkan ekonomi atau membutuhkan uang. Dan untuk mendapatkan uang itu tersebut, kita harus keluar rumah atau bekerja dari rumah. Jadi, saya setuju akan new normal itu. Kalau dibilang setuju, mungkin setuju. Tapi dengan ketentuan, gitu. Karena kita kan pasti bisa masih, untuk new normal kan, nyari makan. Ekonomi kan, kita harus jalan terus. Karena kita kan nggak mungkin dapat bantuan. Bantuan, mengandalkan bantuan, nggak bisa lah. Ya kalau menurut saya, setuju aja. Soalnya, untuk ekonomi warga juga, agak tersendet. Soalnya kalau ada, apa itu istilah lockdown itu. Kalau menurut setuju nggak setujunya itu, tergantung dari situasi ya, Mbak. Karena banyak juga masyarakat yang menjerit akan keadaan ekonominya, kayak gitu. Setuju sih, kalau menurut saya pribadi, sangat setuju. Kenapa? Karena new normal ini akan membuat masyarakat kita ini lebih sehat, lebih menjaga imunnya, lebih menjaga kebersihan untuk masyarakat sekitar, gitu. Menurut pandangan saya, pribadi, jadi new normal di Indonesia ini merupakan langkah yang terbaik yang bisa dikerjakan oleh, diambil oleh pemerintah Indonesia. Karena dengan kondisi yang sudah berjalan tiga bulan kemarin, seperti itu, perekonomian harus tetap jalan. Terus masyarakat juga harus tetap bergerak, seperti itu. Kalau Bapak, memang setuju, dalam tiga bulan terakhir ini kan tidak banyak orang yang terjangkit virus corona lebih dari 25 ribu orang di Indonesia. Iya. Nah, dengan adanya fenomena ini, apakah penerapan new normal itu tidak beresiko? Iya, selama masalah risiko dan tidaknya, itu kan tergantung dari protokol kesehatan. Itulah yang akan memberikan jawaban, anak-anak, kepada masyarakat. Makanya perlu, perlunya penerangan kepada masyarakat, ya. Terlalu lama di desa-desa, ya. Di pedalaman, di mana. Jadi, kalau masyarakat ini tidak diberikan keterangan yang, yang jelas, mereka tidak tahu istilah-istilah apa, gitu ya. Yang jelas, dampak daripada corona hebat sekali. Jadi, tidak bisa dipandang remeh. Kalau seandainya new normal itu diperlakuan di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah setempat juga harus bertanggung jawab, bisa memberikan, dari protokol kesehatan, juga bisa memberikan kepada masyarakat bagaimana sebaiknya. Menurut saya, ya belum. Angkanya masih melonjak jauh. Tapi, kalau tidak dinormalkan lagi, perekonomian ini tidak normal. Tidak aman, sih. Cuman, ya. Menjaga diri sendiri saja, gitu. Sering cuci tangan, apa, maskeran, gitu. Jaga jarak juga, gitu. Cuman, kalau di rumah saja memang bosan, gitu. Apalagi yang jualan gitu, penghasilan tidak ada. Terus, tunggak-tunggakan, ya, masih tidak bisa ditanggungkan juga, gitu. Untuk saya, ya, apa ya. Mungkin di masyarakatnya itu tidak terlalu patuh untuk peraturan yang sudah ada, yang sudah dibuat atau di situ tidak memakai masker keluar atau tidak menjaga dirinya. Di sini, saya lihat jarang orang pakai masker. Bahkan di desa-desa, di pelosok-pelosok, gitu. Apa ya, agak tidak, tidak antusias dari peraturan yang ada. Harus memakai masker. Kalau dari pemerintah sendiri yang saya lihat, ya, mungkin dari pandangan saya pribadi, mungkin pemerintah sudah menggalakkan untuk, ya, menggalakkan. Gimana, ya, untuk yang lebih baik, ya, ke depannya. Cuman, mungkin memang masyarakatnya, Pak. Masyarakatnya sendiri untuk menjalankan protokol dari pemerintah, kenapa mereka tidak bisa, dalam kata-tanda kutip ini, Pak, ya, tidak bisa tanda kutip, itu karena kembali lagi, lah, ke ekonomi. Ekonomi kita, tahu sendiri, kan, masyarakat kita, bukan ekonomi menengah ke atas, Pak, menurut saya. Kalau saya sih setuju, Pak, melakukan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, juga sama ini, menjaga imunitas tubuh juga. Nah, itu yang paling penting, kalau menurut saya. Setiap kebijakan pasti ada resiko. Tidak menutup kemungkinan ada permasalahan, tapi harapannya dengan pemberlakuan new normal itu, di beberapa daerah, ya, kalau menurut saya, di Indonesia ada yang sudah bisa berjalan dengan pembatasan dan dengan kebiasaan-kebiasaan yang diatur lebih ketat lagi. Nah, itu bisa menurun angka. Sekarang di epicentrum di Indonesia untuk COVID ini sudah beranjak dari Jakarta, sekarang berjalan ke timur. Nah, sekarang di Jawa Timur nih. Nah, Jawa Timur tinggal kita bisa meniru atau menerapkan yang lebih baik lagi seperti yang diambil di Jakarta. Sehingga harapannya tidak, apa, epicentrumnya tidak bergeser terus. Nanti setelah dari Jawa Timur, tidak geser ke Indonesia sebagian timur. Seperti itu. Harapannya seperti itu.